Hi everyone, Mike disini dan hari ini kita mau bandingin wireless presenter 100 ribuan dan yang cetiaw Oke, hari ini kita punya 2 presenter wireless Yang satu harganya 100 ribu, entah merk apa dengan nama model PP1000 Sedangkan satunya lagi, yaitu champion kita di harga 1 jutaan Tak lain bernama Spotlight, buatan merk ternama dunia yang berasal dari Swiss, yaitu Logitech Dari presentasi kartus aja, gak perlu ditanya lagi menang siapa Lanjut ke kelengkapan, si presenter 100 ribu udah langsung nyambut kita dengan pouch yang berisi presenter, USB receiver, dan baterai A3 Di lain kotak, kita disambut dengan unit Logitech Spotlight, receiver yang bisa ditarik dari ekor, manual kecil, kabel charging USB-C, dan sleeve buat di bawah-bawah Package yang kita dapet dari Spotlight jelas lebih compact, I mean, bandingin aja dari ukuran receivernya Secara penampilan, baik presenter 100 ribuan dan sejutaan, kelihatan cukup simpel dengan 3 tombol dan badan polos Pas dipeganglah baru kelihatan beda kualitasnya Presenter murah, bodinya plastik yang di-cover soft touch rubber yang sepengalaman kami gampang baret Sedangkan presenter mahal punya bodi dari unibody plastik dan aluminium yang lebih tangguh, feels nice, ditambah adem pas dipegang Ombol presenter murah pun kedengeran berisik dan lebih berat diteken dibanding presenter mahal Dan meskipun sama-sama simpel, gue lebih confident pegang presenter mahal yang kelihatan lebih elegan dan meyakinkan Dua-duanya basically work right away ketika dicolok, meskipun di Logitech Kita punya opsi tambahan untuk menginstall Logitech Presentation Software Dan di mana kalau receiver presenter murah hilang itu lo mesti beli baru lagi sepaket Di Logitech Spotlight, lo punya opsi untuk nyambung via Bluetooth Jadi hasil-hasilnya si receiver ketinggalan di rumah, lo masih bisa pakai Spotlight asal da koneksi Bluetooth Kedua device sama-sama punya tiga tombol yang kasat mata Tuh tombol buat next slide atau panah kanan Sedangkan satunya lagi buat previous slide atau panah kiri Tombol ketiga sama-sama untuk munculin pointer Dan disinilah prinsip kesamaan kerja kedua device berakhir Kebanyakan dari kalian pasti do familiar bahwa hampir semua presenter menggunakan apa yang kita sebut sebagai laser pointer Untuk meng-highlight bagian yang lagi jadi perhatian presenter dan pemirsa atau alat bantu tunjuk yang menggantiin kursor mouse Secara umum, dia bisa nunjuk ke layar atau proyektor, tapi nggak lebih dari itu Disinilah kelebihan utama Spotlight yang bikin harganya sekitar 10 kali lipat Yaitu teknologi gyroscope buat gerakin pointer Secara nggak langsung, Spotlight adalah mouse wireless yang tapi nggak pakai sensor optik atau laser Dan hanya bergerak berdasarkan inersia Jadi kita nggak perlu ngarahin presenter ke layar secara akurat untuk menggerakkan pointer Setelah nginstall presentation software, kita bisa enable tiga macam fungsi pointer Yaitu yang pertama Spotlight, bikin semacam wilayah yang disorot dan sisanya digelapin Kedua adalah magnifier yang memungkinkan lo ngezoom ke elemen-elemen yang terlalu kecil untuk bisa dilihat oleh audience Dan satu lagi adalah lingkaran pointer Overall penampakannya jadi nggak terlalu mengintimidasi kayak titik merah dan gerakannya pun lebih halus daripada laser pointer Tapi bagusnya lagi, semuanya seperti ukuran dan warna lingkaran, magnification, kontras, tombol shortcut, dan lain-lain bisa di-customize Presenter ini bahkan punya fitur vibration, jadi bisa geter dan ngingetin waktu selesai presentasi Melalui fitur timer yang bisa diatur mau beberapa menit Ditanyain dulu sepaterai, gue udah pakai beberapa kali selama sebulan, dua bulan ini, dan gue belum charge lagi Alhasil masih ada sekitar 25% Jadi ya, meskipun tetap konten presentasi kita sendiri yang paling penting Alat bantu presentasi canggih seperti spotlight bisa sangat memudahkan dan ngebantu kita menekankan, menjelaskan, dan melancarkan penyampaian poin-poin yang mau kita presentasikan terhadap audience Worse it atau nggaknya, beli presenter yang harganya lebih dari sejuta, itu kembali ke kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing Untuk sedar kuliah atau ngajar di kelas, jelas mending yang murah aja cukup kan Namun buat kalangan atas korporat, profesional muda yang presentasi di sana-sini, atau simply buat orang yang niat memberi impact besar kebanyak orang Presenter seperti ini masih termasuk investasi yang wajar Oke, jadi begitulah perbandingan singkat kita Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah sebenarnya worth it beli presenter yang 10x harga presenter murah? Jangan segan-segan buat komen di bawah Kalau berkenan seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini And as always, have a nice day Terima kasih telah menonton!